1.600 penumpang dari Kalimantan tiba di Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Senin pagi. Demi kelancaran dan juga keamanan, polisi memperketat pengawasan di dermaga Pelabuhan Parepare dengan menyiagakan ada ratusan personil gabungan serta memeriksa barang bawaan ribuan penumpang. Menurut polisi, banyak penumpang yang datang dari negara tetangga dan masuk melalui Kalimantan. Kemudian masuk ke Pelabuhan Parepare dengan membawa sejumlah barang yang terlarang sehingga pemeriksaan untuk barang bawaan juga diperketat oleh petugas. Dari data poskomudik angkutan laut Natal dan tahun baru 2023, tercatat ada kenaikan jumlah penumpang baik yang berangkat dari Pelabuhan Parepare maupun yang tiba di Pelabuhan Parepare dan diprediksi sodara jumlah ini masih akan bertambah hingga mendekati akhir tahun. Terkait dengan antisipasi gangguan-gangguan harga timas, kemudian adanya barang-barang terlarang, ini secara terakomudir, semuanya dilaksanakan secara kerjasama, bukan hanya dari kepolisian, tapi baik dari TNI maupun khususnya teman-teman kita yang mengawaki pelabuhan. Yang pastinya setiap orang yang turun itu kita melakukan sebuah pengecekan, baik orang maupun barang ini di bawah, sebaliknya sama. Yang berangkat juga kita benar-benar melakukan sebuah pengecekan.